Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Acara selanjutnya, Pembelajaran Kayu Suci Al-Buhan oleh Ibu Hamidah Nisbe Terima kasih telah menonton! 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 komitmen dalam memperjuangkan norma-norma keadamaan dan menjunjung tinggi hati-hati kewanitaan alam hidup. Ibu dan Bapak, sekalian Aisyah mengasuki Miladya 107 Jiria dan 104 Miladya sebagai organisasi terbesar di Indonesia selalu berkomitmen dalam menjalankan dan mengabdi kepada bangsa dan negara. Terlebih negara kita hari ini yang masih memprihatinkan terhadap pandemik COVID-19 yang membawa dampak sangat-sangat dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam kehidupan masyarakat baik pada aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek keadamaan, dan aspek lainnya. Untuk itu, Aisyah dalam Miladya 107 Jiria mengangkat tenang merawat persatuan menebar kebaikan di masa pandemi COVID-19. Indonesia Aisyah Rejana Lebo tak ingin melewatkan peranannya dalam rangka ikut serta mendukung dan menunjukkan Rejana Lebo bercahaya dan berada di Lelah pendidikan kita melalui pendidikan ini amal usaha dari amal usaha Aisyah dari PAU, TK Soal Dasar Unggulan Aisyah dan SMP Kreatif Aisyah bersama-sama pada hari ini di Komplek Masjid Siti Walidah untuk bersama-sama melaksanakan dan peletangkan fondasi PAU Aisyah di daerah Bermalik Burga Raya Sekali lagi ini bukan tentang pahunnya akan tetapi ini adalah komitmen Aisyah untuk memujukkan generasi Rejah Lepong yang bercahaya dan bereligian dan semoga ke depan kami pimpinan daerah Aisyah Rejah Lepong terus berkomitmen dan mengabdi untuk kemajuan Rejah Lepong dengan kerja-kerja nyata Aisyah tersebut salah satunya mohon ke depannya dan mohon doanya agar Aisyah Rejah Lepong bisa segera mengujukkan SMA dan perguruan tinggi Aisyah Rejah Lepong Amin 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 Ya Rupal Amin Akhirnya pada waktunya nanti kami mohon berkenan Bapak Wakil Bupati Rejah Lepong untuk meresmikan dan meletakkan batu pertama dengan pembangunan PAU Aisyah Rejah Lepong yang kita cintai di Permani Luraya ini Terima kasih Hidrat Subhinallah Wabarakatuh Hanya yang saya sampaikan Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Bapak dan teman 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 Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Waalaikum Waalaikum Alhamdulillah Al-Nadhi Asara Rasulullah Ibn al-Hudha Wa al-Ini Al-Hat Izgarawan Admi Kurdi Wa al-Kafra Bismillah Shahidah Bismillah 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 yang kita semua-semah menghormati Hai Bapak Wakil Bupati Kalungkong Kementerian Wimpinan Asia Wilaya Bukul Kementerian Wimpinan Asia Nairah Kementerian Nanti Masuk Mawadiyah Bapak Kementerian Saya ada Kementerian 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 selamat menikmati 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 yang kami selamat menikmati 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 Alhamdulillah selamat menikmati 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 sekolah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati daripada selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Bapak-Ibu yang 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 selamat menikmati Sayurang Alhamdulillah, pimpinan daerah Aisyah Rancang Dombong hari ini melaksanakan syukuran milat Aisyah ke-104 Mas Haidi dan 107 Milatia Ejria. Dalam rangka milat Aisyah ini, pimpinan daerah Aisyah mengambil momen, yaitu peletakan batu pertama pendidikan paut Aisyah Rancang Dombong hari ini melaksanakan syukuran milat Aisyah, pimpinan daerah Aisyah. Nah kami mengajak pimpinan daerah, pimpinan cabang dan rancang yang ada di Renjang Lebong untuk melaksanakan amanah perserikatan ini ke depan lebih baik. Dan Alhamdulillah, sama usaha yang sudah kita tempatih, yaitu Masjid Siti Walidah. Saat ini sudah diisi kegiatan program-program Aisyah, pengajian, dan ada konsolidasi organisasi untuk kemajuan pimpinan rancang Aisyah yang ada di daerah Palsatus. Mudah-mudahan gerakan Aisyah ke depan, dakwah amar maklum khususnya di desa lingkungan Palsatus ini akan menjadi cerah dan pencerahan dari Aisyah ke depan. Masyarakatnya akan menjadi masyarakat yang beriman, masyarakat yang sehat, masyarakat yang pendidikan yang kita harapkan ke depan. Memang benar-benar menjadikan ya desa Korea Taibah yang harapan kita dari Aisyah wilayah. Kami amanahkan kepada pimpinan daerah Aisyah, Rancang Lebong, dan pimpinan cabang Ranting untuk bekerjasama dalam rangka merawat, merekat persatuan, dan menebar kebaikan dalam rangka pandemi ini. Insya Allah ke depan lebih baik lagi. Dan niat kita karena Allah, dalam rangka kita beribadah kepada Allah, maka semua yang kita kerjakan mendapat rendah Allah selatih. Amin. Ya Rambal. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.